Sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK-6 terpidana kasus Fina dan Eki pada 2016 silam digelar di pengadilan negeri Cirebon pada Jumat pagi. Dalam agenda sidang kali ini, menghadirkan saksi fakta yakni Anwar, Arta, dan Franciscus yang merupakan teman nongkrong Eki sebelum ditemukan meninggal pada Sabtu 27 Agustus 2016. Eki diketahui sempat meminjam baju milik Anwar, sedangkan Franciscus merupakan pemilik helm yang dipakai Eki sebelum insiden tersebut. Tim Kuasa Hukum juga akan menghadirkan Deddy Mulyadi sebagai saksi. Serta dua saksi ahli, yaitu ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri dan ahli Digital Forensik Rismon Hasi Holland Sianipar. Reza mengaku akan memberikan keterangan sesuai keahliannya untuk memperkuat novum yang disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum 6 terpidana. Rencananya, dalam sidang lanjutan pada Senin esok, akan menghadirkan tujuh saksi fakta. Salah satunya Titin Priyalianti yang menangani perkara itu pada 2017 silam. Dalam sidang peninjauan kembali ini, tim kuasa hukum yang dimotori oleh Pradi menghadirkan 10 saksi. Oke, untuk hari ketujuh persidangan permohonan PK 6 terpidana ini, kita akan hadirkan pada pagi hari itu adalah seorang tokoh kemanusiaan dari Jawa Barat dan pemerhati kasus ini, yaitu Bapak Haji Deddy Mulyadi SH. Kemudian setelah itu, kita akan melakukan penyerahan saksi novum. Saksi novum ini berasal dari tiga saksi. Yang pertama itu adalah saksi Franciscus Marbun. Saksi ini adalah pemilik helm. Diharapkan bahwa saksi ini dapat menerangkan kondisi helm yang sebenarnya, yang kebetulan pada saat malam kejadian itu, saksi ini yang mengambil fotonya di ruang jenazah. Kemudian, setelah itu ada Muhammad Anwar dan Arta. Kedua saksi ini akan menceritakan mengenai kebersamaan mereka dengan almarhum Eki dan almarhum Pina. Dari mulai sore sampai dengan pada malam hari. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada almarhum Eki dan almarhum Pina? Itu teman dekatnya. Teman dekatnya. Yang kebetulan pada hari itu, mereka bersama-sama. Nanti kita akan lihat tempusnya atau waktunya. Kita nanti silakan para pemirsa simak, tempus yang dinyatakan di dalam fakta persidangan itu jam berapa, dan tempus yang akan mereka ceritakan pada jam berapa. Kalau saksi ahli sendiri, Pak? Hari ini kita akan menghadirkan dua orang saksi ahli, yaitu Bapak Resa Indragiri dan kemudian Bapak Rismon Sianipar. Bapak Resa Indragiri ini akan nanti kita mintakan keterangan keahliannya mengenai masalah yang berkaitan dengan psikologis forensik dari kasus Pina Cirebon ini. Pak akan ditargetkan sosial hari ini, apa akan dilanjutkan, Pak? Kami masih ada tujuh atau delapan saksi lagi setelah hari ini. Saksi apa itu, Pak? Nanti ada saksi dari hukum pidana, ya itu ada empat orang, kemudian nanti juga masih ada saksi kedokteran forensik, kemudian ada saksi dari ahli mata, karena fakta persidangan mengatakan bahwa saudara A itu melihat para pelaku ini dari jarak 50 meter, katanya. Jadi masih ada, kemudian saksi Pak Jogi juga dan Butitin kita akan hadirkan pada hari Senin yang akan datang untuk melihat dan memahami apa sih yang terjadi pada tahun 2016 pada saat mereka mendampingi para terpidana ini. Di antaranya ahli mata, ahli hukum pidana, ahli keselakaan lalu lintas, dan ahli penyelidikan dan penyidikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.